Tasha Farasha Network Network Hai guys, jadi di video kali ini kita akan main seru-seruan aja Kemarin tuh aku sama Gali belum lama nonton di Youtube Lagi ada apa namanya Orang kayak nge-search namanya sendiri gitu di Google Jadi kayak Apakah gitu, apakah Tasha Farasha gitu Atau Tasha Farasha A, Tasha Farasha B gitu loh di Google Terus nanti akan keluar kalimat-kalimat gitu Nanti kan, banyak tuh video-video kayak gitu Nah hari ini aku mau mencoba search nama aku di Google Terus akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang berarti orang sering nge-search kan Kalau misalnya keluar pertama dari alfabet A Dan nanti atau mungkin aku mau coba yang kayak Bagaimana Tasha gitu Atau apakah atau kayak Dimana Tasha gitu kan Aku penasaran pertanyaan-pertanyaan yang keluar apa, oke Mari kita mulai Pertama adalah Tasha Farasha A Apa yang komünik Tasha Farasha adalah? Manusia Maluk Tuhan Y Reid Yang paling seksi Kamulah maluk Tuhan B те-da-ra hurrah Tse-ra 아빠 Tasha Farasha Age Age 27 my age 29 my age ya Tasha Farashya anak siapa? Anak! Anaknya seorang perempuan Dari ketika tau namanya Janda Anak seorang janda Sosialita Canda-canda Anaknya Alawiya Alatas Tasha Farashya agama? Islam Isa Subuh Lohor Asar Maghrib Sholat 5 waktu Ya kan gal? Tasha Farashya ayah Kenapa? Namanya? Oh iya pasti banyak yang mencari ayah Ini pasti banyak yang mencari Kayaknya banyak yang gatau deh Kalo aku itu adalah anak yatim Dari umur 4 tahun Aku sudah Ayahku sudah meninggal Mohon doanya ya guys Doain Namanya siapa? Udah lah gausah tau aja nama ayah orang Udah meninggal juga Udah gausah tau Tasha Farashya Awards Awards Tasha Farashya Awards Linknya akan ada di bawah sini Silahkan nonton Oh oke Tasha Farashya Awards Either maksudnya video Tasha Farashya Beauty Awards Atau awards-awards yang aku dapatkan Mari kita lihat ya Ada apa aja kah awards aku? Aku juga ga tau Ga banyak Hehehe Ini pertama Ini bener-bener pertama banget nih aku dapetin Best of Beauty Awards 2017 Dari Female Daily Ini unyu banget Ini rising star of 2017 Dan waktu itu tuh kayak ga ada nominasi lain gitu Jadi kayak Emang Apa? Female Daily ngasih ini ke aku aja Itu unyu banget Dan ini tuh bener-bener tahun pertama aku bikin YouTube channel Makasih banyak ya Female Daily Love you Ini aku ga pernah loh ngebahas awards-awards aku Terus ini juga ada lagi Dari Female Daily Ini yang tahun 2018 Ini favorite beauty influencer Thank you so much Female Daily Terus abis itu ada lagi Ini Ehm Dari XYZ Day Ini tuh kapan lagi awards Ini best creator Of 4 fashion and beauty kategori Thank you so much XYZ Day Terus ini ada dari Clara Magazine Indonesia Content creator of the year Thank you so much Clara Ini tahun 2019 Terus ini juga ada dari Beauty Fest Asia Break out beauty creator of the year Tasha Barasha Thank you so much Ini tahun berapa ya? Ini kalo ga salah tahun 2018 ini Aku abis kawin Seinget aku abis kawin February gitu juga Abis itu disini juga ada Dari Ehm High-end magazine ya Ini high-end awards ya Ehm Inspiring accomplishment on being Indonesia's 12th beautiful woman Oh my god Aku baru tau Eh ini tuh gua menang beautiful woman Iya itu ya RGTI MNC Oh my god thank you so much Kira nih kayak beauty Beautiful Eh beauty blogger Thank you high-end Oh ya terus ini juga aku pernah dapet Ehm Apa namanya Ehm Ehm Marketeers award Sebagai Ehm Inspiring digitalpreneur U40 Pokoknya 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 Apa namanya YWN Entrepreneurial Marketing Awards Thank you YWN Awards Ini tahun 2019 Terus Ada apa lagi Oh iya ini Ehm Udah deh kayaknya Ya kurang lebih itu deh guys Ehm Ehm Itu kayaknya waktu aku lagi live Jadi aku pernah live bareng Jovi sama Mama gitu Terus kita ngebahas Agnes Mo Aku pro Agnes Udah gitu aja Ehm 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 Anak gue maksudnya Ehm Ehm Belum ada Udah dicari aja di Google Anak kayaknya belum ada Ehm Ehm Insya Allah ya Ya doain aja ya guys Udah Sekarang yang B Oke Tasha Parashia B Tasha Parashia Beauty Thank you Terus apa Tasha Parashia Biodata Halo Nama aku Tasha Parashia Umurku 27 tahun Aku dulu Sarjana ke dokteran gigi Tapi aku gak lanjutin Sampai selesai Tapi aku koas kok Aku koas sampe selesai Cuman aku gak ujian PDGI nya gitu loh Eh Ujian PDGI Ujian kelulusan Jadi dokter gigi Jadi aku cuma sarjana ke dokteran gigi aja Lalu aku meneruskan passion ku Di bidang beauty Aku sempet jadi makeup artist Selama 3 tahun Jadi megang client gitu Setelah itu aku bikin YouTube channel Niat awalnya untuk Ehm Kayak berbagi tips aja Karena aku punya pengalaman Dandanin orang gitu Dan ternyata Antusiasnya besar Alhamdulillah Dan sekarang jadinya Main job aku Menjadi Blogger beauty Tasha 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 berotot Wih Sekarang udah gak Tapi dulu aku berotot banget Nanti insert fotonya Kalo boleh sama Ahmad Aku akan insert fotonya ya Disini Nanti aku akan cari deh foto-foto aku berotot Aku insert disini Oh iya Kalo kalian mau Apa namanya Jadi kalo kalian gak tau dulu aku gendut gitu loh Aku sempet kayak Obesitas ringan Habis itu aku sempet diet Yang gak bener Habis itu aku sempet gendut lagi Dari situ aku diet yang sehat Terus aku sempet berotot dan segala macem Aku sempet bahas di QnA Itu aku bikin 2 part Bener-bener 1 part Pertama tuh cuma ngebahas tentang tips diet Karena ini juga salah satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain ke aku Dan kalo untuk sekarang aku lagi mencoba vegan Doain ya guys Oke lanjut Tasha Farasha beragama Islam Tasha Farasha behel Udah dicopot Iya dulu aku pernah pake behel Tasha Farasha C Tasha Farasha C Tasha Farasha C Tertama Tasha Farasha Cushion Cushion yang Tasha Farasha suka kali ya maksudnya Klafu Urban Pearl Station Pixi Make It Glow Dior Skin Forever Cushion Terus Cushion Makeover Cushion Wardah yang Exclusive Series Cushion Instaperfect Cushion Terus Cushion apalagi ya 6 itu sih yang aku inget banget sekarang Yang aku suka Tasha Farasha Cerai Hei sembarangan Kampret Hoax Tidak ada Iya kok bisa sih Apa Jangan Eh ini yang emangnya juga harus dibahas deh Kalian tuh selalu berpikir Hubungan Keharmonisan rumah tangga orang itu dari Seberapa banyak Instagram post yang dilakukan oleh Oleh Sesuatu pasangan Padahal tuh enggak Kalo orang udah bahagia-bahagia aja Kayak I don't need your approval Tentang hubungan aku sama Ahmad Aku enggak butuh untuk dipamerkan Dan untuk kayak Nih liat nih gue romantis itu enggak Jadi Enggak musti kalian kalo misalnya Jarang liat Ahmad ada di Instagram aku atau di Youtube Aku tau gimana Berarti ada terjadi apa-apa Dengan hubungan aku Karena emang aku sama Ahmad Enggak ada niat mau nge-share Kayak yang se-intimate itu loh Ke dunia maya Aku cuma kayak sama Ahmad tuh Yang penting orang tau gue punya suami Terus suami gue kayak gitu Kadang buat lucu-ucuan Udah Tapi enggak Aku enggak mau yang kayak Sampe personal banget Jujurnya kadang aku juga suka rese Jadi kadang kayak Ahmad lagi ke Bandung Lagi nginep ada kerjaan Terus orang tuh pada nanya Kayak aku nginep di rumah mamah Terus kayak orang pada Ahmad mana Ahmad mana Terus aku tuh enggak jawab Padahal sebenernya bisa aja aku jawab Tapi aku ngerasa kayak Itu bukan urusan orang Untuk tau Ahmad kemana Jadi aku enggak jawab Jadi kayaknya itu menimbulkan spekulasi ya Dari orang-orang yang ngeliat Tapi enggak banget sih Kalo sampe Tasyawara Shace Itu cerai Ya jadi sekilas info dari aku kalo kita enggak cerai Thank you Tasyawara Shace chat rambut Chat rambut Ya aku ada videonya juga Menggunakan Garnier Aku sempet chat jadi merah Habis itu aku chat lagi blue black Dan sekarang warnanya jadi kayak gini Ini warnanya mirip sama rambut asli aku sih Jadi kayak hitam-hitam Agak kemerahan gitu Tasyawara Shace cleansing oil Cleansing oil favorit aku Cleansing oil ya Em Oh dari Skin Angel Centella Cetica Madagascar Ada cleansing oil Dan dari dulu juga aku suka banget Cleansing oilnya Luxe Crime Terus aku juga suka cleansing oil Apa lagi ya Kayaknya dua itu sih yang paling Aku inget sisanya aku banyaknya pake cleansing balm Atau pake micellar water Tapi kalo cleansing oil dua itu dapet Time star dari aku Tasha Farasha channel Hai guys welcome to my youtube channel Tasha Farasha detik forum Bagus sih mereka ngomongin dari belakang Walaupun kadang suka nyampe juga ke depan kita Tasha Farasha dulu Tasha Farasha yang dulu pastinya beda dengan Tasha Farasha yang sekarang Jadi buat kalian yang suka kayak mikir Tasha kok berubah ya Ya memang orang pasti berubah Dan itu bagus aku tidak merasa kayak tersinggung Atau apapun kalo ada orang yang bilang aku berubah Karena memang aku selalu striving for change Untuk menjadi lebih baik Jadi berubah tuh bukan berarti suatu hal yang negatif Dan aku juga tipe orang yang sangat menyukai transformasi Jadi kalo misalnya dari tahun ke tahun Kalian melihat perubahan dari aku Ya pasti dong wajar Karena itu ada proses pendewasaan dari orang Dan mungkin bukan berarti harus jadi lebih baik juga sih Jadi dari A ke B aja berbeda gitu loh Gak selalu orang tuh akan sama seumur hidupnya Ya kan? Apa sih pertanyaannya? Kok jadi deep banget jawabannya? Tasha Farasha dan Tashi dan kembarannya Itu di dua klien baru ya Tasha Farasha dan Tashi dan Tasha Farasha dan kembarannya kan sama Ya Ya udah itu ada kembarannya Ini video-video yang kita berdua Tasha Farasha endorse Tasha Farasha endorse tuh maksudnya Berarti orang mau mencari tahu caranya ngendorse aku ya Mungkin bisa contact via email yang ada di bio Instagram Tasha Farasha family Oke Tasha Farasha F Tasha Farasha family Family nya Tasha Farasha Ada siapa aja Aku memiliki Tiga kakak Yang kakak yang pertama sudah meninggal Ada satu lagi kakak yang kakak Yang satu lagi kakak kembaran gitu Alias Tashi dan Kak Selfie alias Cepi Dan memiliki ibu Pastinya ya semua orang memiliki ibu Dan ayah aku sudah meninggal Family Eh tapi kalo sekarang Berarti kan Ahmad family gue ya Terus aku juga udah punya suami Tasha Farasha gemuk gendut Oh my god Tasha Farasha gay Tasha Farasha gendut Tasha Farasha gemuk Jadi itu berarti banyak banget yang penasaran Dulunya aku emang gemuk Aku sempet gemuk dan gendut Menurut kesehatan juga udah disebutnya Udah di level obesitas ringan Seperti yang tadi aku bilang Kalo kalian mau liat tipsnya Aku ada sempet bikin juga di Youtube aku Tasha Farasha Gigi Hadid Gigi Hadid Ini jaketnya dari Gigi Hadid Kebetulan sweet banget ya Aku lagi kangen Gigi jadi aku pake Canda ya pokoknya ini Pokoknya waktu ke New York Fashion Week Aku pernah ketemu Gigi Hadid Tasha Farasha gosip Oh my god Menta dong apa coba Coba kalo di search Kenapa orang nyari gosip ya? Iya apa sih mau dicari Orang gue udah ini banget Orang yang punya account pribadi gak Cari aja sendiri ya di Instagram orangnya Mau dapet gosip dari mana lagi Tasha Farasha dan Tasha Tasha saling sidit ada apa? Kayak orang gak punya sodara kembar aja ya Sodara kembar emang gitu Emang mau akur-akur mulu Itu emang bukan sodara kalo gak pernah berantem Tasha Farasha senggul selebgram Yang promosikan barang murah Senggul Begini komentar beauty vlogger Tasha Farasha Menanggapi perilaku kekei putri sekarang? Apa sih? Gua menanggapi apa? Desember 16 dari 19 Apa ya beritanya? Coba kita liat apa beritanya Beauty vlogger Tasha Farasha sempat memvaluasi Oh gue tau Jadi yang waktu itu ada orang komen di foto gue Tasha nyesel gak pernah ngajak Kekei collab sekarang jadi kayak gitu Gue kayak ya enggak lah yang penting kan niat gue Gue jawabnya kayak gitu Tasha Farasha H Tasha Farasha haters Oh berarti orang nyari tuh Tasha Farasha haters Misalnya gini, eh gue hatersnya Tasha Farasha nih Mau cari ah komunitasnya gitu kali ya Apa tujuannya orang message Tasha Farasha haters Tasha Farasha hamil Doain ya Doain ya guys Tasha Farasha hate Tasha Farasha hate Oh my god banyak banget sih yang benci sama gue Hate, 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 hate Hate, hate, apa sih? Apa sih? Berat badan Hai tinggi Gali, gali Tasha Farasha tinggi badan Jangan sebutin sama gue dong Gali, gali Tinggi badannya 165 saja Tasha Farasha hijab Oke Gue mau maksud ya Mungkin mau liat foto gue berjilbab Tasha Farasha henanai Ya itu pasti banyak sih yang nyari Kawinan gue Sampai sekarang kayaknya masih dicari Tasha Farasha itu siapa Tasha Farasha iklan TV Tasha Farasha iklan TV Ada ya Iklan TV Maybelline Yang Fit Me Terus iklan Apa lagi ya Pons Yang Zodiac Zodiac gitu Terus udah kayaknya Tasha Farasha ibunya Ibunya lagi Kesian ibu gue Tasha Farasha Wikipedia Indonesia Waduh udah nyari di Wikipedia Jual Tasha Farasha Jual Tasha Farasha Tokopedia suka kebangetan dah Jual Tasha Farasha itu Maksudnya nyari-nyari barang Yang kayak collab-collab aku gitu loh Tapi aku tidak dijual Mungkin nanti kalau dijual, aku akan dijual di Tokopedia Pastinya, nggak di e-commerce lain Tasha Farasha keturunan Arab Tasha Farasha L Tasha Farasha lahir Lahir di Jakarta tanggal 25 Mei tahun 1992 Tasha Farasha menikah M Iya, sudah menikah Di jawab kamu Google 18 Februari 2018 Oh my god, terima kasih ya Google Dia ngejawab pernikahan aku, dikasih tau Jadi kalau kalian search Tasha Farasha menikah Langsung keluar tanggal nikahan aku Hebat ya, ntar tanggal ini gue juga keluar Tasha Farasha marah Tasha Farasha marah, pasti yang waktu Vokalur Sering ya? Enggak, aku tuh waktu yang Vokalur itu Jadi kalian tolong dibiadakan Jadi aku tuh collab bukan baru Vokalur ya Collab tuh aku udah sering Udah ada dua kalo gak salah Collab aku sebelum Vokalur Dan itu banyak yang gak suka sama produknya Dan aku tidak pernah tersinggung Aku malah open dengan kritik dan saran Berhubungan dengan produknya Dan pada saat Vokalur itu yang bikin aku marah Bukan kritikan atau orang-orang yang gak suka sama produknya Karena menurut aku tuh wajar banget Gak mungkin semua orang mau suka produk aku gitu Jadi aku bukan marah karena Ada yang gak suka produknya Aku yang marah banget waktu itu ada yang menuduh Kalo aku menggunakan nama Vokalur untuk kepentingan pribadi Karena mereka gak ngerti sistem collabnya tuh gimana Padahal sebenernya justru aku dan Arts Fashion yang Mencegah Vokalur untuk menjualnya di tempat lain Jadi emang kita yang bikin kontrak sama Vokalur Lo gak boleh ngejual ini selain di Indonesia dan melalui Arts Fashion Jadi kita tuh collabnya tuh bertiga Makanya waktu Vokalur di Instagramnya itu Mereka juga ada miskomunikasi gitu loh Jadi mereka tuh gak berani nge-upload apapun tentang the needs Karena takutnya itu melanggar kontrak Tapi setelah aku ngobrol sama yang punya Vokalur yang langsung isi golden Jadi udah bukan ngobrol sama admin atau gimana Mereka langsung kayak Loh kok kayak gitu gitu loh Jadi akhirnya baru di upload Tapi yang bikin aku kesel banget tuh waktu itu ada yang Sampai kontak admin Vokalur di Cina Karena curiga katanya Wah Tashini sebenernya gak collab sama Vokalur gitu Dia cuman apa namanya Menggunakan nama Vokalur untuk kepentingan pribadi Sorry banget ya kalo kalian ngerti sistem kerja sama brand Gak mungkin bisa orang nyolong nama brand untuk kepentingan pribadi Kalo misalnya mau nyolong juga Aku mendingan sekalian aja Tasha Farasha ex Dior Atau ex Jeffree Star Cosmetics Nah itu yang bikin aku kayak bener-bener ketrigger banget Karena itu ada unsur pencemaran nama baik juga ke arts fashion Dan orang yang waktu itu melakukan instastory kayak gitu tuh Nyaris mau dituntut Cuman kita berbaik hati aja Jadi kayak gak jadi dibahas udah lupain aja Cuman ya wajar kalo aku kesel Panjang ya penjelasan tentang the needs Tapi lumayan nih jadinya dijelasin Karena dari dulu aku pengen banget dijelasin Belum ada waktu Oke kita lanjut Tasha Farasha menikah umur berapa? Menikah umur berapa ya jadi aku nikah? Dua tahun yang lalu? Dua lima? Dua enam? Dua lima? Umur dua puluh lima? Twenty five my age Twenty nine my age ya Tasha Farasha Marga Alhadad Tasha Farasha nama asli Tasha Farasha nama asli Memang kok nama asli? Ya nama aslinya lulu Farasha dalam kurung Teysa Tapi dipanggilnya dari TK tuh udah Tasha Jadi ya asli dua-duanya bukan nama panggung Kalo misalnya mau milih nama panggung Pasti aku bukan milih Tasha Aku pilihnya yang kayak Penelope atau apa gitu loh Karena Tasha juga kan pasaran sebenernya Shout out buat semua yang namanya Tasha di Indonesia Tasha Farasha no makeup Kenapa? Oh my god jadi banyak yang penasaran muka gue kalo ga dandan Padahal semua video youtube aku juga sebelum mulai dandan kan ga dandan Ya iyalah sebelum Maksudnya pas lagi mau tutorial kan Pasti dimulai dari sebelum dandan Bisa dicari disitu Tasha Farasha nancy momolen Ah iya emang banyak yang bilang kita mirip Insert photo nancy momolen Ini kan artis korea Gue mirip artis korea Itu lucu banget Thanks Walaupun kayaknya ga semirip itu sih Tasha Farasha netword 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 Waduh gaya ga gaya jalan gitu Oh gawo Lanjut lanjut Hehehehe Aku ga tau ya Hehehehe Tasha Farasha nationality Indonesia Tasha Farasha nikahan Siapa? Lanjut aja Tasha Farasha orang kaya Ya Allah Amin Tasha Farasha operasi plastik Astagfirullah engga ih Asli nih semuanya Sorry ya Hidung Hidung walaupun agak keriting-keriting dikit Asli Bibir walaupun lipsticknya keluar-keluar dikit Asli Mata ya Sofens Tapi udah ga perlu operasi plastik Tapi nanti kalo aku tiba-tiba operasi plastik aku akabarin Hehehehe Tasha Farasha parfum Ada juga video-video tentang koleksi parfum aku Tasha Farasha piercing Oh Ini juga aku pernah udah bahas di Di Instagram ga aku highlight semua tentang piercing-an aku emang banyak banget sih jujur Kalo misalnya kalian mau aku bikinin video khususnya di Youtube juga boleh Kalian bisa komen di bawah Karena agak ribet ya kalo ngejelasin sekarang Intinya lubangnya ada 9 Di kuping Hehehehe Tasha Farasha pernikahan Ya Tasha Farasha Bosen banget pernikahan Tasha Farasha resepsi Ya Oke Tasha Farasha Rachel V-nya Apa? Apa? Oh jarang, emang apa? Yang keluar apa kalo Tasha Farasha Rachel V-nya? Gila emang berarti si Buna tuh seterkenal itu sampe di era Rachel V-nya aja orang lagi nyari gue Rachel V-nya kaget liat suami Tasha Farasha ada di podium wisuda Pentingnya banget Rachel V-nya di wisuda kaget liat suami Tasha Farasha di podium Wow Engga bareng anaknya Rahel V-nya Tasha Farasha di 2 akan 2 hal Wow Oke Tasha Farasha rumah Tasha Farasha Mau home tour ya Rian? Oh mau Kayaknya udah ada deh home tour gue di YouTube-nya Richis Rumah baru dong Yaudah deh nanti deh aku bikin home tour kalo aku udah punya rumah baru Tasha Farasha Rian O'Gilvy Wow Kak Rian O'Gilvy banyak yang nyari Ada tutorialnya ya bersama Kak Rian di YouTube aku Tasha Farasha SMA SMA di SMA Kayaknya orang tuh kayaknya gue jadi males ya Maksudnya kayak jadi orang tau banget deh gue Nanti gak sih? Gak usah dibahas itu sama SMA Mau tau aja gue SMA dimana? Nanti gak sih? Jadi orang tau nama gue Sekolah gue dimana Identitas gue, tanggal lahir gue Serem juga ya kalo dirimikir Udah gak usah gak usah Tasha Farasha Sombong Tasha Farasha Sombong terus nyari di Google gimana sih? Tasha Farasha Viral Tasha Farasha Viral W Tasha Farasha Wedding Gaunt Wow W Wedding Makeup Wedding semua oke Oke jadi Tasha Farasha W sisinya wedding semua Lanjut Ada waktu gemuk ada Wikipedia ada Wikipedia ada Wardah udah semua Iya semua udah dijawab Tasha Farasha X nggak usah ya Soalnya X bukan sekolah Oh iya ya Jelasin aja lu X apa aja Gak mau jawab eh Zodiac Tasha Farasha Zodiac Gemini guys Aku Gemini tapi aku gak pernah baca Zodiac Jadi kalo misalnya mau ngebahas tentang Zodiac-Zodiac gitu aku kurang ngerti Tasha Farasha Zaman dulu Zaman Tasha Farasha Zaman dulu Tadi DJ juga ada Tasha Farasha Zaman dulu Tasha Farasha Udah 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 Oh my god cape banget bikin video kayak gini Hah Oke yudah kita tutup aja videonya Bye guys G schizophren J poz wasn't Nff Cove K Sam Pupupupupupupupupupupupupupuupupupupup... Terima kasih.